Intro Pemirsa Ayo Hidup Sehat Tentunya Anda cukup sering mendengar keluhan tentang rematik bukan? Rasa sakit dan nyeri yang menyerang sendir dan juga struktur jaringan di sekitarnya ini dapat diderita oleh banyak orang Nah untuk Anda yang menderita rematik, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi loh Apa saja ya pemirsa, berikut ini adalah beberapa makanan pemicu rematik versi Ayo Hidup Sehat Siapa sangka salah satu makanan yang dilarang adalah tomat Tomat ternyata mengandung zat yang juga banyak terkandung dalam makanan tinggi purin, yaitu glutamate Glutamate bisa menyebabkan gejala artritis atau peradangan dan pembengkakan pada sendi Serta mampu membuat gerakan tubuh menjadi sulit dan menyakitkan Selanjutnya adalah daging merah Bagi Anda, para penderita rematik sangat dianjurkan untuk mengurangi konsumsi daging merah karena mengandung fosfor Perlu diketahui bahwa semakin banyak fosfor dalam tubuh, maka akan semakin banyak pula kalsium yang hilang dari tulang Anda Daging juga memiliki kalori yang tinggi dan dikhawatirkan akan menaikkan resiko gejala rematoid artritis atau pembengkakan sendi Susu rupanya juga patut dihindari jika Anda menderita penyakit rematik Konsumsi susu perlu dikurangi karena susu mengandung purin, yaitu sejenis zat yang mampu berkontribusi dalam menaikkan jumlah asam urat dalam tubuh Selanjutnya adalah ikan bertempurung, seperti kepiting dan juga udang Layaknya susu, kepiting, udang atau jenis ikan bertempurung lainnya mengandung purin yang apabila dikonsumsi dan diserap dalam tubuh, maka akan berubah menjadi asam urat Makanan pemicu rematik terakhir adalah gula Penderita rematik disarankan untuk mengurangi makanan dan minuman manis karena hal tersebut dapat memperburuk nyari sendi Selain itu konsumsi gula berlebihan juga mampu menaikkan berat badan dan secara langsung akan memberi tekanan lebih pada sendi Anda Terima kasih telah menonton!